Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa guys Indonesia memang dikenal kaya akan budaya dan tradisinya seperti tradisi membangunkan sahur di bulan suci ramadhan memang sangat khas dan menjadi identitas daerah tertentu di Indonesia tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa dan ingin memastikan diri mereka bangun tepat waktu untuk menyiapkan sahur sebelum waktu Ipsak tiba di beberapa daerah di Indonesia tradisi membangunkan sahur dilakukan dengan cara menyelakan alat musik seperti rebana, peduk atau gendang dan lain sebagainya berikut beberapa tradisi bangunkan sahur di Indonesia versi catatan istimewa bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis kita mulai dari tradisi ngarak beduk tradisi ngarak beduk bangunkan sahur adalah sebuah kegiatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Jawa saat bulan pemadhan kegiatan ini dilakukan dengan ngarak beduk atau gendang dari rumah ke rumah untuk membangunkan warga yang masih tertidur agar dapat sahur bersama selain mengajak warga untuk sahur bersama kegiatan ngarak beduk juga memiliki nilai-nilai religius sebagai bentuk pengingat untuk beribadah dan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan tradisi ngarak beduk bangunkan sahur telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa dan masih terus dilestarikan hingga saat ini kegiatan ini juga dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial antar warga dalam menjalankan ibadah puasa dan mempereratali persaudaraan timunan suci Ramadan kita lanjut ke tradisi lain guys yaitu tradisi ubrung-ubruk tradisi ubrung-ubruk adalah sebuah tradisi yang berasal dari daerah Banten Indonesia tradisi ini dilakukan sebagai bentuk cara untuk membangunkan orang untuk sahur selama bulan puasa Ramadan ubrung-ubruk sendiri adalah alat musik tradisional Banten yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk mengiringi tarian dalam tradisi ini sekelopok orang akan berkeliling desa atau kampung dengan membawa alat musik ubrung-ubruk sambil berteriak membangunkan orang untuk sahur selain membangunkan orang untuk sahur, tradisi ubrung-ubruk juga memiliki makna spiritual yang dalam konon dengan melakukan tradisi ini orang-orang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan berkah dari leluhut dan juga untuk memperkuat ikatan antara sesama anggota masyarakat kemudian ada tradisi dengo-dengo dengo-dengo adalah sebuah tradisi yang berasal dari daerah Sulawesi tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Sulawesi dalam rangka membangunkan sahur pada bulan puasa dalam tradisi dengo-dengo, sekelopok orang akan berkeliling desa atau kota pada malam hari sambil membawa alat musik tradisional dan menyuruhkan ajakan untuk membangunkan sahur biasanya, tradisi dengo-dengo dilakukan oleh sekelompok pemuda yang membagi tugas untuk menyuruhkan ajakan memainkan alat musik dan menyiapkan makanan untuk sahur mereka akan berkeliling desa atau kota dengan membawa alat musik tradisional seperti genda, kentongan sambil menyuruhkan ajakan untuk membangunkan sahur tradisi dengo-dengo telah dilakukan oleh masyarakat Sulawesi selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari budaya mereka selain untuk membangunkan sahur tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar warga dan memupuk rasa kebersamaan dalam masyarakat tradisi Koko O Koko O adalah tradisi yang berasal dari daerah Gorontalo, Indonesia dimana pada bulan Ramadan masyarakat setempat membangunkan orang-orang untuk sahur dengan memainkan alat musik tradisional seperti kolintang atau genda Koko O biasanya dilakukan oleh sekelompok pemuda yang berkeliling kampung pada malam hari sambil memainkan musik dan bernyanyi tujuan dari tradisi Koko O adalah untuk membangunkan orang-orang agar dapat menyiapkan diri untuk makan sahur dan memperkuat rasa solidaritas antar warga selain itu, tradisi ini juga menjadi cara untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjalankan ibadah kuasa dengan baik tradisi Koko O sudah menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal di Gorontalo dan masih terus dilestarikan hingga saat ini Kali ini kita memutar arah ke daerah Madura guys Uldaul adalah sebuah tradisi yang berasal dari Madura yang dilakukan pada bulan Ramadan untuk membangunkan masyarakat agar dapat sahur Uldaul biasanya dilakukan oleh para pemuda atau orang dewasa yang akan berkeliling di desa atau kota dengan membawa alat musik tradisional seperti tong-tong, seronin, rebena, atau beduk sambil menyanyikan lagu-lagu islami tujuan dari tradisi Uldaul adalah untuk membangunkan masyarakat agar tidak melewatkan waktu sahur dan juga untuk memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara warga Selain itu Uldaul juga dianggap sebagai bentuk dakwah islam yang dapat menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat Tradisi Uldaul biasanya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 2 atau 3 pagi dan akan berlangsung hingga waktu sahur tiba Meskipun Uldaul merupakan tradisi yang berasal dari Madura namun saat ini tradisi tersebut juga sudah mulai tersebar di daerah laik di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu kembali di catatan istimewa selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!